Pemdam Jaya-Jaya Karta memeriksa sebanyak 14 prajurit dari berbagai kesatuan terkait aksi pengeroyokan terhadap 4 warga sipil di depan Pores Metro Jakarta Pusat. Terkuap, aksi brutal oknum prajurit TNI dipicu aksi pengeroyokan terhadap anggota TNI bernama Prada Lukman yang terjadi sebelumnya di Pasar Cikini pada Rabu 27 Maret 2024 kemarin sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Kapores Metro Jakarta Pusat, Kombesu Satyo Purnomo Chondro mengukapkan penyebab pengeroyokan terhadap Prada Lukman diduga akibat perselisihan di Pasar Cikini berawal dari pedagang di pasar yang mempunyai anak seorang prajurit TNI. Atas kejadian yang menimpa Prada Lukman, selanjutnya terjadi aksi penganiayaan terhadap 4 warga sipil hingga terkapar di Pores Metro Jakarta Pusat pada Kamis Dinihari 28 Maret 2024 oleh oknum prajurit TNI Mami 42 tahun warga Balaraja Hasan 32 tahun warga Cirebon yang juga berprofesi sebagai buruh harian lepas dan Shefri Wahyudi 25 tahun warga Cirebon Terima kasih telah menonton!